Pak Pendeta saat ini apa betul jadi Nabi? Betul Nabi apa itu? Nabi menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa Jadi ketika Yesus berbicara kepada saya dalam suatu mimpi Yesus mengatakan kepada saya Beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa Yesus berbicara kepada saya dalam mimpi Dan itu berkali-kali Pernah kami berdoa tujuh malaikat datang Tujuh malaikat datang pegang peti emas di kamar Terus ketika saya berdoa di Menara Dolantai 22 Itu yang datang Tuhan Yesus juba emas wajahnya seperti matahari Apa enggak dahsyat dan luar biasa Nah itu salah satu yang menunjukkan bahwa memang Tadinya saya pikir yaudah Tuhan datang Bapak nabinya orang Kristen? Betul Kristen apa dulu? Sahabat Oksial inilah konten yang pastinya diminati oleh kalian semua Yang sudah kalian tonton cuplikannya melalui video short di channel kami Pastinya penasaran kan bagaimana video lengkapnya Dan kami pun juga penasaran dan baru menemukan video ini Mari kita simak bersama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Oksial apa kabarnya? Semoga selalu sehat dengan hidupan Allah ya Alhamdulillah wa syukurillah kami juga diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa hadir Membersama kalian melalui channel ini Dan semoga apa yang kami komentari Dari video yang akan kami tayangkan nanti Menjadi topik komentar Bagi kalian di kolom komentar video ini ya Tanpa berlama-lama Langsung saja mari kita simak Bagaimana si luga tanggungan yang membawa nabi baru dari kalangan kristen Yuk kita simak Bapak nabinya orang kristen Betul Kristen apa dulu? Jadi memang di dalam konteks katolik protestan itu menolak adanya nabi Kecuali karismatik Karismatik inilah yang sekarang berkuasa di Indonesia Seperti BBI, Pastor Rico, Ciberias, Gerujur Raksasa Bahkan hampir 90% konglomeratuh ada di hadir karismatik Jadi bisa dikatakan gereja besar Jadi kristen terbesar di Indonesia ini Gereja karismatik ya Ternyata bukan protestan Kami pikir dulu Sekte kristen terbesar di Indonesia ini adalah protestan Oke oke Mari kita simak kembali Bagaimana selanjutnya Salah satu syarat untuk menjadi nabi Harus ada nubuatan Tolong tunjukkan Dimana ayat Pak Pendeta Lugatamunan dinubuatkan Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan Pada hari-hari terakhir Aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia Dan anak-anak muda teruna-teruna akan bernubuat Bernubuat ini adalah pekerjaan seorang nabi Jadi memang tidak ditulis disitu Nanti ada yang bernama Lugat Memang tidak Jangankan Lugat Musa aja pun kelahirannya pun gak ditulis Nanti akan lahir bernama Musa Itu gak ada Musa jadi nabi ketika dia sudah melakukan pekerjaan nabi Baru dia menulis tentang dirinya Maka orang tahu tentang dia Tapi sebelum Musa lahir Pada kemuliaan Tuhan biasanya akan ada penglihatan Ada penampakan Seperti itu Jadi ketika berdoa dalam posisi pujian dan penyembahan Disitu Tuhan menyatakan dirinya Dan itu sudah berkali-kali Tahun 2008 2020 pernah Kami lagi berdoa juga Ada Tuhan Yesus Siapa saksinya? Memang saya nanti Akan menghadirkan mereka dalam podcast Cuma karena saya belum Belum apa ya Belum punya Karena mereka kadang-kadang Sudah terpencar kan Jadi saya untuk meng-calling mereka pun Harus butuh waktu Butuh timing Dan Nanti saya akan Tampilkan Semua dalam podcast Tetapi Ada satu orang Yang sudah pernah mendapat penglihatan Tentang saya Saya di surga Saya Naik mobil Roller Royce Dan dikawal seluruh pasukan malaikat Dia melihat saya di surga Bapak melihat di surga Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan Dalam penglihatan Berarti Bapak juga Nabi? Yes Nabi juga? Ya Dereka menabi dan rasul Allah Akbar Seperti itu Kan dia sudah dapat penglihatan Dia bersaksi tentang saya Ibrati Nabi dong Karena kan Tuhan menyampaikan pesan Melayu dia kepada saya Dan Tuhan sering bicara juga sama dia Tuhan bentuknya seperti apa Ketika berbicara dengan Anda? Dia bentuknya Seperti laki-laki Dan memang Tuhan itu Seperti laki-laki Bapak pun seperti laki-laki Ibu Nani Yang sudah dibawa Ketatanya ala Bapak Ini kan Sering kalian Oh kami mau menyembah Bapaknya Yesus Nah Bapaknya Yesus itu Sudah Beberapa Nabi-Nabi Tuhan Udah pernah ketemu Di depan singgah sananya Jadi Kalian kan masih ngomongin nih Allah Bapak-bapak Kalau kan udah Udah ketemu Di depan singgah sananya Wah Hebat sekali ya Sudah ketemu dengan Tuhan Dan Dia langsung Bertemu di singgah sananya Justru yang kami komentari itu Bukan duga tambunannya Tetapi Nabi baru Yang dibawanya itu Dia Kira-kira nemu di mana ya Dan semua cemaat Kristen Kenapa Kok pada diem saja Apakah hal ini bukan penistaan namanya Sebenarnya Sebenarnya Tuhannya Andai di siapa Ala Bapak Sirman dan Roh Kudus Karena ketiga ini Tuhan Tanpa satu Di antara ketiga ini Ini dua-duanya gak bisa kerja Misalnya nih Tanpa Yesus nih Yesus kan sirmannya Bapak Ketika Yesus Tidak dituhankan Bapak jadi bisu Akhirnya bener Tapi udah Udah gak ada lagi Nandinya Padahal Nabi masih ada Kan Tuhan masih pengen ngomong dong Justru akhir jaman ini Tuhan pengen ngomong sama kita Tapi kita udah membatasin Sorry Tuhan Kan Nabi udah berakhir Tapi kan gue masih pengen ngomong Ya tapi kan Nabi udah berakhir Ya dari talol lah Tuhan Gue ngomong Lalu yang lain Kami Selalu ingin mengomentari ini Yang jadi Nabi itu Luga Tambunan Atau Yesus sih Luga kok begitu mudahnya Tahu Tentang kehendak Tuhan Mau ngomong sama ciptaannya Bahkan tanpa Tanpa Yesus Maksudnya si Bapak Menjadi bisu Tidak bisa ngomong Luga Tambunan Jangan cepat-cepat mati ya Luga Karena Kamu figur komedi Dalam kekristenan Baik Pak Pendeta Luga Tambunan Lebih Dominan Menuhankan siapa Allah Bapak Apa Yesus Apa Ruh Kudus Ketiganya itu Tuhan Jadi memang Kalau dibilang secara hirarki Ini sama seperti keluarga Ada Bapak Ada Ibu Ada Anak Anak itulah Yesus Kristus Bapaknya adalah Allah Bapak Ibunya adalah Allah Ruh Kudus Seperti itu Jadi kalau mau dibilang Oh saya hanya menuankan Bapak Ya berarti Duda dong Bapaknya Kira-kira gitu Jadi istrinya pun Loh Suami ini kan bisa hebat Karena ada istri Iya kan Nah Bapak juga hebat Karena ada Ruh Kudus Kalau gak ada Ruh Kudus Cuma Bapak doang dituhanin Itu sama juga dengan Membuat Bapak jadi Duda Sendiri Hidup dalam sepian Kira-kira seperti itu Kenapa Tuhan Tidak punya anak lagi Selain Yesus Begini Karena kan Yang namanya Tuhan Itu kan pribadi Yang Maha Kuasa Jadi Ya memang Dia tidak Dia hanya Begini Gimana ya Kenapa dia tidak Ya kalau nanti ada Tuhan Tuhan lagi Hancurlah dunia ini Jadi berantem nanti ya Nah makanya Tuhan memang Sudah dari sononya begitu Ada Ada Bapak Ada ibunya Ada anaknya Makanya kita ini kan Diciptakan Ada Ada Bapaknya Ada Manya Siapa di dunia ini Yang gak punya mama Semua punya mama Itu ide dari siapa Kejadian 127 Allah menciptakan laki-laki Menurut gambarnya Diciptakannya laki-laki Dan perempuan Ingat Laki-laki dan perempuan Ini suami istri Bukan kebuk-kebuk Adam dan Hawa Ini ide dari siapa Ide dari Bapak Dan Kuis Satu lagi Ruh Kudus Itu istrinya Itu anaknya Clear Kalau Bapaknya Tuhan Mamanya Tuhan Anaknya apa Ya pasti Tuhan Gak mungkin Anaknya melalui ciptaan Kan simple aja Monyet Kawin sama monyet Anaknya jadi apa Jadi monyet Gak mungkin monyet Kain sama monyet Anaknya jadi beruang Gak mungkin Kira-kira itu analogi Kelihatan sederhana Tapi terlalu mahal Itu terlalu mahal banget Karena gak semua gereja Bisa menerima itu Karena udah ketinggian Itu pelajaran itu Jadi gini Bapak Tidak bisa Bekerja tanpa Ruh Kudus Tidak bisa kerja tanpa Jadi masih Jadi masih Jadi bapak ini Tidak Mandiri Tergantungan Contoh misalnya Saya nikah sama istri saya Yang bunting siapa Saya Istri saya Istri saya Yang punya rahim Siapa Bukan saya Istri saya Kenapa dia punya rahim Memang Dia udah didesain Punya rahim Dia bikin juga bapak Bapak itu Dia tidak punya rahim Yang punya rahim Siapa roh kudus Makanya dilahirkan Dari air dan roh Bukan dilahirkan Dari bapak Bukan Beda Karena memang konsepnya Tapi memang konsep Ibu adalah roh kudus ini Ini ada di tahun 300 Tapi karena gereja katolik Gak suka dengan dokter ini Karena ingin Mengangkat Maria Menjadi ibu dari Yesus Makanya roh kudus Itu yang mempercaya roh kudus Ibu itu dibakar Dibunuh Dihilangkan buku-bukunya Tapi Ada suatu Seorang ibu dibawa ke surga Lalu roh kudus Mengatakan begini Aku itu Yahweh Adalah suamiku Ketika yahweh Menciptakan singa Akulah yang memberikan suara Kepada singa itu Akulah moma roh kudus Akulah ibu dari yang hidup Gue bilang Ini kesaksian ibu Ini luar biasa Setelah saya korek-korek Tentang ibu Oh ternyata Itu kerjanya orang katolik Makanya di dalam katolik Maria yang nomor satu Bukan bapak Bukan Yesus Makanya Tuhannya Maria Nah ini kerjanya mereka Sebenarnya Tetapi di akhir zaman Akan terjadi Pemulihan besar-besaran Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Itulah pelayanan para nabi Nah jadi itulah Nah jadi itulah titik berat Nah jadi itulah titik berat dari pengakuan Nabi Kristen Luga Tambunan Luga juga mengatakan Pentang dirinya akan melayani Kristen di seluruh dunia Karena sudah bertemu dengan Tuhan Bertemu Yesus Dan juga bertemu dengan roh kudus Tersadih apa yang mau kalian katakan di kolom komentar Pastinya Bani Paulus akan membacanya Dan akan kebakaran jenggat Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton